Mau gak kamu menikah dengan saya Sepertinya kamu adalah orang yang pas untuk kehidupan saya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel youtube saya Robby Abu Awka Yang selalu mengedukasikan sesuatu yang saya anggap menarik untuk dibahas Oke baik, kali ini saya akan mencoba membahas penipuan Berupa pengiriman barang dari luar negeri Yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang Korbannya biasanya wanita ya, wanita Mereka mengelaguinya dari media sosial Yang awalnya hanya berkenalan Dan biasanya pelaku Mengaku sebagai Warga negara asing Sebelum saya lanjutkan video ini silahkan teman-teman Klik tombol subscribe di bawah ini Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian dapat menerima Pemberitahuan video-video terbaru dari saya Nah teman-teman sebenarnya kasus ini sudah sering sekali ya terjadi Jadi cuma karena miliknya pemberitaan Di media-media pemberitaan Sehingga banyak Sebenarnya saya sendiri sudah paham ya Cuma saya mencoba menanggapi Jadi saya tanya kepada serangga saya itu Barang apa yang dikirim dari teman pria anda Dan dia menjawab Dia mendapatkan kiriman berupa sepatu Tas Baju Dan barang-barang elit lainnya Bahkan Teman prianya itu mengirim Sejumlah uang Kalau dirupiahkan itu berpisah hampir 200 juta rupiah Cuma bayangkan 200 juta rupiah Jadi begini ya Anda jomblo Gak punya pacar Gak punya pasangan hidup Dan Anda Berselancar di media sosial Seperti Instagram Facebook Twitter Dan lain-lainnya Kemudian Tiba-tiba ada seorang pria Warga negara asing Yang kalau dilihat dari Putu profilnya Ya Ganteng Mungkin tinggi putih Dan sebagainya Sehingga Anda tertarik Dia ngajak kenalan ke Biasanya para wanita ya Dia ngajak kenalan ke wanita-wanita Yang ada di Indonesia berumumnya Dan sayangnya Wanita tersebut tertarik Nah Inilah awal mula Para penipu-penipu itu beraksi Setiap hari Pagi, siang, malam Dia selalu Chat pribadi Anda Tanya udah makan Lagi ngapain Dan biasanya dalam waktu singkat Dia itu Menggunakan kata-kata Gombal ya Seperti sayang dan sebagainya Sehingga Anda pun tertarik Bagaimana tidak Dilihat dari foto profilnya Dia ganteng Tinggi Bahkan punya rumah yang Besar Mungkin Anda lihat di foto profilnya Yang punya mobil yang mewah Dan dalam waktu singkat Anda pun tertarik Tertipu Dan Tidak butuh waktu lama Berpisar Tiga sampai paling lama Biasanya Peminggu Dia bakal Menelpon Anda Dan mengatakan Mau gak Kamu Menikah dengan saya Sepertinya kamu Adalah orang yang Pas Untuk kehidupan saya Baca Dan Anda pasti menolaknya Kenapa? Karena secara baru satu minggu Kenalan udah tiba-tiba Ngajakin nikah aja Dan untuk meyakinkan itu Biasanya Para Komputan ini Mengatakan begini Ya udah Kalau gitu Kalau untuknya Kalau memang kamu gak percaya Saya akan kirimi deh Kamu Barang-barang Serta Uang untuk Persiapan pernikahan kita Hah? Dan pasti Kamu berpikir begini Yaudah deh Kalau dikirim Syukur Enggak juga gak apa-apa Gitu Gak ada ruginya Dan para komputan itu Bilang lagi Yaudah sekarang Kamu kirim deh Alamat kamu Dimana yang lengkap Ntar Paling lama Dua-dua hari Saya kirimin Dan dengan ruginya Anda Mengirim Alamat ke Orang tersebut Nah biasanya Setelah dua hari Para komputan itu Menelepon lagi Dan mengatakan Yang itu barang-barangnya Udah Saya kirim ya Baju Tas Sepatu Serta Persiapan untuk Alat-alat persiapan Untuk penikahan kita nanti Serta itu ada Saya kirimnya uang Sekitar 200 juta ya Sombong amat Nah nanti Kalau sudah sampai Di tempat kamu Kamu terima ya Di sini dia Pasti kamu berpikir Apa iya Ya udah deh Dikirim syukur Gak dikirim juga Gak apa-apa Setelah itu Berjalanlah hari-hari Seperti biasa Dia setting kamu Nanya lagi dimana Sudah makan apa belum Ya aktivitas-aktivitas Seperti biasa Dia menanyakan kamu Menunggu Beberapa hari Dua sampai tiga hari Kemudian Masuklah Komplotan berikutnya Yang mengaku Dari pihak ekspedisi Sekedisi Selamat sore Ibu Hadija Ini ada kiriman barang Dari USA Nah karena Barangnya ini Melebihi Limit ya Dan Ada uang berkisar Hampir 200 juta Jadi Tambahnya Kita kenakan biaya Cukai sekitar 10 juta rupiah Terus kamu bilang begini Hah Mana ada saya uang sebesar itu Saya ini orang susah loh pak Terus orang ekspedisinya bilang Ya Terserah ibu Kalau ibu mau ambil barang-barang ini Silahkan Ibu bayar Ke nomor kening Nanti saya kirim Tapi kalau tidak Ya terpaksa ini barang Kita kembalikan ke USA Ketempat kembali Eh tempat Kepemilik barang Yang mengirim ini Kamu bingung lho Terus kamu telpon tuh Yang Teman pria kamu itu Yang Kamu anggap pacar itu Kamu telpon dia Kamu bilang Mas ini gimana ini Saya harus bayar ini 10 juta rupiah Saya mana ada uang Terus teman pria kamu bilang Yaudah pinjem deh Tetangga kamu Kanan kiri Atau siapa Ibu Atau Saudara-saudara kamu Nanti kan Bisa kamu ganti Setelah Uangnya Barang itu kamu ambil Dan bisa kamu ganti Kan disitu ada uang 200 juta Dan kamu mulai berpikir nih Iya juga ya Nanti Saya ambil barang itu Setelah uangnya Bisa saya ganti Disini kamu kenal Terus gak beberapa lama Orang ekspedisi itu Nelfon lagi Pak gimana nih Ini harus dibayarkan hari ini Kalau enggak Barang ini Besok kita kembalikan lagi Ke negara asalnya Kamu tambah bingung dong Dan terpaksa kamu Karena sudah Dimingin-mingin uang 200 juta tadi Dan didesak oleh pihak ekspedisi Akhirnya kamu tergiur Akhirnya kamu tergiur Ya udah deh pak Saya Bayarkan Biaya cuka itu Sekitar 10 juta Tolong kirimin dong Nomor rekeningnya Hari gini Jaman ini Gak kenal Gak pernah ketemu Tiba-tiba ada orang Ngirimi barang Barang-barang mewah Serta uang 200 juta Serta uang 200 juta Halo Dari mana jalannya Nah disini nih Kamu kena ini Setelah itu Setelah kamu kirimi Udah deh Selesai Semua nomor ekspedisi Nomor teman pria kamu Udah gak bisa dihubungi lagi Dan selamat Anda tertipu Itulah yang terjadi Sama tetangga saya Syukurnya Dia segera Memberitahu saya Dan saya jelaskan Seperti apa Kedok-kedok penipuan Yang sudah sering terjadi Dan parahnya Dia itu sempat gak percaya Sama saya Karena dia udah menganggap Kedok-kedok penipuan Itu terlalu baik Sering Nelfon Masih kabar Namanya juga wanita Dikasih ini-ini Dan gak sampai disitu aja Biasanya Untuk orang-orang Yang menyadari Bahwa sana itu Sebuah kedok penipuan Dan mengatakan Saya gak mau kirim Saya juga gak kenal Sama kamu Tiba-tiba kamu Kemi-kemi barang Dan Saya harus Bayar uang Segitu besarnya Mana ada uang saya Dari mana saya mau kirim Saya gak mau Saya gak mau kirim Uang itu Nah Biasanya para penipu itu Mengancam Biasanya saya akan datang Berkenalan di media sosial Bermanfaat Bermanfaat buat anda Silahkan Subscribe Like And share Ke teman-teman Keluarga Dan saudara Untuk berbagi pengalaman Dan supaya Channel ini berkembang Dengan Baik dengan Teman-teman sekalian Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati